Biasanya, dari Bacawa Presi itu juga diharapkan kontribusi isi tasnya juga nih Prof. Jadi selain elektabilitas, isi tas. Logistik gitu lah Prof kira-kira. Nah kalau dari Prof Mahfud, persiapannya atau kontribusi logistiknya nanti seperti apa? Tidak, mungkin Anda tidak percaya. Tapi saya jujur, saya tidak keluar sepeserpun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeserpun. Itu menjadi alasan saya. Kenapa dulu ketika orang menyebut saya sebagai calon, saya selalu bilang tidak. Kenapa? Karena di pemahaman umum termasuk saya, tidak punya uang, tidak usah calon. Sebab itu saya bilang tidak selalu. Sampai akhirnya 4 atau 5 hari lalu itu dipastikan, mereka semua bilang tidak perlu keluar uang Pak Mahfud. Negara butuh. Si Pak, iya semualah pimpinan partai itu. Sudah mengatakan begitu. Nanti uang itu ada yang urus sendiri gitu. Pak Mahfud terjajah untuk negara ini gitu. Sungguh saya tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Dan belum ada permintaan, besok saya harus membiayai ini, membayai itu. Nah, itu bagi saya sebuah surprise juga. Oh iya, kok ternyata saya bisa begini ya. Orang lain tuh kalau mencalon lalu mau pikir, ininya sekian ratus M, ininya sekian ratus M, enggak cukup. Enggak berani. Saya juga semula enggak berani. Tapi ketika mereka nawarkan ke saya itu, bahkan Bu Miga ini eksplisit mengatakan, Pak Mahfud, kalau ada orang mau nyembang, mau apa, biar tidak ada konflik of interest, juga tidak nerima uang tunai, enggak salah, Pak Mahfud, orang siapapun yang nyembang itu suruh bentuk natura aja. Misalnya, apa, mau kaos, ya kaos. Mau ngadakan forum kampanye di mana, nyembang dangdutan, gitu. Ya, nyembang dangdutan dia sendiri yang ngadakan, gitu. Nah, soal yang lain-lain, yang resmi itu sudah ada yang uruskan, ada bendaharanya, gitu. Nah, itu eksplisit dari Bu Miga. Kalau sama, Pak, siapa Pak Usu, Pak Haritano itu ngatakan, Bapak ini kerjaan, Bapak ini, ini, kalau Bapak perlu dana, kami dukung, bilang ke kami. Ini pimpinan partai, enggak. Berarti, Prof Mahfud, bawa badan aja, gitu ya Pak? Saya bawa badan dan bawa ide saja, gitu. Dan saya baru, saya hampir tidak percaya sampai sekarang, iya ya, kok bisa ya. Jadi, kalau saya presiden ada uang sepeser pun, gitu, diminta atau sudah dikeluarkan untuk, enggak ada. Tapi sebelumnya, Prof, mengantisipasi enggak? Enggak. Karena kan biasanya kan yang ada di pikiran, dan pikiran publik ya, yang kita-kita tahu, gitu kan. Antisipasi saya, saya tidak akan calon, karena punya uang, itu aja antisipasinya. Ternyata, didorong tanpa uang. Oleh PDIP, didorong tanpa membayar uang sepeser pun, semua itu diurus. Berarti, apa, 4 hari lalu ini, surprise juga ya? Ya, surprise. Jadi, ya, itu yang ini. Saya, ya, 4 atau 5 hari lalulah, persisnya kapan. Bahwa saya itu sudah pasti, gitu, waktu itu. Tapi kan orang tanya, saya bilang, enggak. Sebelum diumumkan secara resmi, seperti tadi, enggak, gitu. Saya tetap bilang tidak. Hmm, hmm. Selamat menikmati.